Intro Amsal 4, 18 Dikatakan seperti ini Dengar ini baik-baik Jalan orang jahat Gelap seperti kelamnya malam Mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya Sebalik ya denger ini Jalan yang dilalui orang benar Adalah seperti terbitnya matahari Makin lama makin terang Sampai akhirnya menjadi terang beneran Ketika saya baca ini saya dapat satu pengertian yang sederhana Orang benar itu pasti hidupnya akan bersinar dengan terang Yang percaya katakan Artinya punya pengaruh Bisa membawa kehidupan Punya dampak Prosesnya pelan tapi pasti Pelan tapi Pasti Yusuf dalam kejadian 37 Dia berumur 17 tahun Masih muda Kejadian 37 Ayat 5-9 Menceritakan dia punya dua buah mimpi Poin yang saya belajar dari kisah Yusuf yang pertama ini Orang benar harus punya mimpi Orang benar harus punya mimpi Aku tahu suatu kali Tuhan akan membawa ke sana Kasih tepuk tangan buat Tuhan Kenapa harus punya mimpi Janji sesuatu yang Tuhan bisa nyatakan Tetapi tidak langsung Tidak langsung seketika datang Dimulai dari orang-orang yang dekat dengan kita Ada satu quote yang saya kutip disini Kita bisa terinspirasi dari jauh Dengar ini Kita itu bisa terinspirasi dari jauh Tetapi kita cuma bisa dibentuk dari dekat Kalau kau gak dekat Tidak bisa membentuk Pembentukan seringkali datang Tuhan izinkan Dari orang-orang yang dekat dengan anda Itulah yang akan menajamkan anda Yang berikutnya Dalam kejadian 39 Yang menarik ini Sekalipun akhirnya Yusuf itu dijual ke tanah Mesir Tapi kita menulis di ayat kedua Kecadian 39 Tetapi Tuhan itu menyertai Yusuf Sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil Dalam pekerjaannya Dalam satu terjemahan yang lain Dikatakan dengan kata yang lebih spesifik Dikatakan Orang yang sukses dan orang yang diberkati Jangan selalu bayangkan sukses itu dengan materi Tetapi saya mendapatkan satu pengertian sederhana Arti kata sukses di dalam Tuhan adalah ini Dapat dipercaya Dapat diandalkan Jadilah orang dimanapun kau ditempatkan hari-hari ini Selalu dapat diandalkan Dapat dipercaya Yang berikutnya Yang keempat yang saya belajar Singkat cerita Kejadian 39 Mencatat bahwa setiap hari Karena Yusuf ini gagah dan tampang Istri Potiphar membujuk untuk berhubungan intim Bahkan itu dibujuknya setiap hari Tetapi yang menarik Yusuf Tidak mau Dia tetap komit Bahwa sekali Tuhan Itu nyata di hidupku Karakter Tuhan pun juga harus nyata di hidupku Artinya apa? Kemenangan Itu selalu dimulai dari tempat tersembunyi Selingkali permasalahan banyak orang mengalami masalah Itu bukan di tempat yang terlihat Tetapi benih dosa itu seringkali dimulai dari tempat yang gak terlihat Tetapi akhirnya bisa berdampak Dalam banyak kehidupan Karena itu Mulailah ambil kemenangan itu Dari tempat yang orang-orang gak lihat Jangan pernah remehkan benih yang kecil Karena benih itu suatu kali bisa jadi besar ketika kita tidak menyelesaikannya Yang berikutnya Singkat cerita Yusuf dibawa untuk masuk ke dalam penjara Karena dia menolak ajakan dari istri Potiphar Tapi yang menariknya gini Yusuf akhirnya bertemu dengan juru minuman dan juru roti Di dalam posisi seperti itu Singkat cerita dia bisa menerangkan arti mimpi dari mereka berdua Yusuf gak langsung dibawa menerangkan arti mimpi dari Viraun Yang saya belajar apa dari kisah ini Bahwa kepercayaan itu datang bentuknya seringkali cuma dalam bentuk benih Tapi denger ini Benih kalau dikerjakan suatu kali akan jadi buah Buah kalau dikerjakan akan jadi perkebunan Dari benih yang kecil itu akan jadi sebuah perkebunan Jangan pernah remehkan kepercayaan yang kecil datang dalam kehidupan kita Karena dari benih bisa jadi perkebunan Kasih tepat tangan buat Tuhan Yang terakhir Kejadian 41 yang 16 Kejadian sorry Dalam kejadian mulai-mulai pasal 41 sampai 48 Diceritakan akhirnya singkat cerita Yusuf mengartikan mimpi dari Viraun dan dia diangkat tinggi Tetapi ketika saya baca kisah berikutnya Bahwa di dalam Tuhan pencapaian itu bukan bicara tentang kesuksesan ukuran dunia Enggak Ujungnya harus selalu kasih Singkat cerita ketika Yusuf diangkat tinggi Dia bisa menjadi berkat bagi bangsa Tapi gak cuma itu Hubungannya dengan saudara-saudaranya dipulihkan sama Tuhan Ujungnya harus selalu kasih Karena apa? Cuma kasih yang tidak berkesudahan Nubuatan akan berakhir Basara akan berhenti Pengetahuan akan melihat Tetapi kita mengatakan bahwa kasih tidak berkesudahan Pencapaian yang paling besar Ujungnya harus bicara kasih Bukan tentang kita Tetapi tentang kasih Terakhir saya cuma tutup dengan satu Ayat Ephesus 2 ayat 10 Dikatakan seperti dalam bahasa Indonesia masa kini Kita adalah ciptaan Allah Dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita Supaya kita melakukan hal-hal yang baik Yang sudah dipersiapkannya untuk kita Orang benar itu pasti bersinar dengan terang Pasti punya pengaruh Pasti akan membagi kehidupan Prosesnya pelan tapi pasti Terakhir dengar ini Karena itu ketika diproses Jangan protes Karena dibalik proses Selalu ada progres Terakhir cuma ini Saya 13 tahun Pertama kali bikin lagu 24 tahun setelah itu Baru muncul lagu kemenangan terjadi disini 24 tahun prosesnya Tapi hari ini buahnya manis Dari benih Tuhan bisa pakai jadi perkemburan Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih